Assalamualaikum Selamat sore teman-teman semua Good afternoon everybody Today I'm going to share my resepi Indonesian cake kui polu atau biasanya people say pound cake hari ini saya mau pakai simple traditional Indonesian pound cake marble cake so ikuti saya oke teman-teman saya sudah siapkan bahannya saya pakai 4 butir putih telur nanti saya kocok terpisah dengan kuningnya 4 white eggs kemudian ada 4 kuning telur 4 egg yolk saya taruh di tempat yang berbeda oke kemudian gula saya pakai 1 cup sesuai selera ya saya bagi 2 juga saya masukkan ke sana dan saya masukkan ke sini oke kemudian saya pakai butter ini nanti pas kita mixer yang egg yolknya kemudian ovalet atau TBM atau pengembang oke kemudian saya sudah siapkan 1 cup flour saya pakai soft flour kemudian ada bubuk coklat coklat powder and vanilla saya mau taruh vanilanya di sini saja saya pakai sedikit saja oke kemudian ke mixer ya guys kita mixer yang cake white dulu sekitar 5 menit kaki 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 Oke teman-teman, saya sudah selesai putih telurnya, they ate white, it's become a cream, even you put it upside down, it's not going to fall down. Kemudian next, saya mau mixer kuning telurnya, I'm going to mix the egg yolk with margarine or butter, around 100 gram, and then mix around another five or seven minutes. Okay teman-teman, saya sudah memix, ini egg yolk, I already mixed the egg yolk, and then now I'm going to add the egg white dough, I'm going to add the egg yolk inside, little baby tea, and then we just use spatula. And the last one. Mix and put the flour. We'll make more corn cake. Okay, mix. Dajah sudah panaskan, oven 180 derajah celcius, nanti ketika harus dimasukkan, ini tergantungan sudah. sekea saja panas ya ovennya. Nah, ini kan begini ya teman-teman. Kemudian saya mau taruh, taruh, taruh. Taruh lagi. Terima kasih